Hai, pernah gak sih kamu merasa terlalu memforsir diri saat belajar? Awalnya sih kalian akan merasa produktif, tapi lama-lama tubuh kalian akan tremor berujung sakit karena stres dan kelelahan. Itulah burn out dalam belajar. Kali ini saya Fajar Liliya Iman dengan NIM 240.121.0014 dari jurusan Magister Psikologi Science, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan membahas lebih lanjut tentang burn out dalam belajar selama COVID-19. Dilansir dari tirto.id yang melibatkan riset kepada 1.700 responden dari 20 provinsi mengatakan bahwa para siswa burn out saat belajar jarak jauh. Mereka merasa stres, jenuh, ngedrop, bahkan ada yang sampai masuk IGD ketika belajar jauh selama COVID-19. Para siswa mengalami rasa jenuh, capek mental, dan fisik. Selain itu, beban tugas sekolah masih menumpuk. Belum lagi, siswa minum interaksi dengan guru. Dan guru monoton dalam menyampaikan tugasnya. Hasil riset menunjukkan bahwa 73,2 persen siswa terbebani oleh tugas dan 77,8 persen mengatakan bahwa kelelahan mengerjakan tumpukan tugas karena harus dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jejak pendapat UNICEF Indonesia dan CIMSA pada tanggal 28 Agustus sampai 4 September 2020 kepada 535 responden mengatakan bahwa 38 persen siswa takut tak mampu memahami pelajaran dan 36 persen siswa takut pada hasil studinya yang serba tak pasti. Salah satu responden mengatakan bahwa saya akhirnya dibaksa buat bisa survive sendiri loh. Dari tadi kita berbicara tentang burnout, tapi tidak tahu apa itu artinya. Nah, burnout sendiri adalah suatu kondisi seseorang ketika mereka merasa lelah, jenuh secara fisik, mental, maupun emosional dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Jadi, seseorang akan merasa kayak udah capek dan gak mampu gitu buat menyelesaikan tugas yang ada. Penyebab burnout sendiri yaitu kewalahan dengan perintah pengerjaan tugas secara terus-menerus dan kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena menyebabkan hilangnya minat untuk mengerjakan tugas dan bisa menyebabkan produktivitas kalian menurun. Tanda-tanda kalian sedang mengalami burnout dalam belajar yaitu hilangnya motivasi belajar. Kalian akan cenderung malas dan kehilangan minat dalam belajar. Kalian mungkin akan tetap belajar sesuai jadwal yang kalian buat, akan tetapi tidak akan berjalan efektif dan hanya menguras energi sehingga memicu kelelahan dalam belajar. Yang kedua, performa belajar menurun. Burnout bisa membuat kalian kehilangan kesenangan dalam belajar. Walaupun belajar berjam-jam, kalian tidak memiliki minat tentang apa yang kalian pelajari saat itu dan hasil belajar kalian tidak akan memuaskan. Dan yang ketiga adalah mudah sakit. Burnout yang terjadi secara terus-menerus dan tidak diatasi dengan baik dapat membuat imunitas tubuh kalian menurun. Kalian akan rentan terserang penyakit flu, sakit kepala, diare, demam. Selain itu, kalian bisa saja mengalami gangguan tidur, kecemasan hingga stres yang meningkat. Terdapat beberapa strategi untuk mengatasi burnout dalam belajar. Yang pertama adalah self-control atau tahu kendali atas diri sendiri. Memang sih, kita sedang berada di tengah dunia yang makin menantang dengan iklim kompetensinya. Akan tetapi, jangan sampai memforsir diri untuk mencapai suatu target. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan, asalkan kalian tahu kendali atas diri sendiri. Kalian harus tahu waktu yang tepat untuk berjuang dan beristirahat. Don't push yourself too hard. Ketika kalian sudah belajar terus-menerus sampai kepala kamu pusing atau tubuh tremor, berarti kamu butuh istirahat. Fahamilah, jika dibiarkan, tubuh akan kelelahan dan berakhir burn out. Jangan takut kalah keren dengan orang lain. Kalian tahu batas kemampuanmu. Tidak perlu membandingkan diri dengan kemampuan orang lain. Fokuslah belajar dengan versi kalian sendiri. Karena itu bisa membuatmu jauh lebih produktif dan terhindar dari burn out. Yang kedua, menentukan prioritas. Cara mengatasi burn out berikutnya adalah membuat prioritas. Buatlah prioritas kegiatan harian dari yang terpenting hingga yang dirasa kurang penting. Dalam proses belajar, kalian juga perlu menyusun materi pelajaran mana yang harus dipelajari terlebih dahulu. Lewat cara ini, kalian jadi lebih tahu mana sih yang lebih perlu dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga energi yang terkuras tidak terlalu banyak. Nah, prioritas sendiri bukan hanya datang dari kegiatan belajar lho. Akan tetapi juga mencangkup kesehatan, keluarga, dan juga teman yang bisa menjadi prioritas hidup kalian. Dan yang ketiga adalah do your hobbies atau lakukan hobimu. Melakukan hobi yang kalian senangi merupakan salah satu cara mengatasi burn out lho. Kalian harus punya hobi yang membuat kalian merasakan kesenangan-kesenangan kecil dari waktu ke waktu. Walaupun jadwal belajarmu padat, tidak ada salahnya meluangkan waktu sejenak untuk refreshing. Jangan lupa lakukan sesuatu yang baik bagi kesehatan mentalmu ya. Ada waktunya kamu harus gaspol dalam belajar. Namun, ada waktunya untuk kalian istirahat untuk melakukan hal-hal kecil untuk kesenanganmu. Kalau kalian sudah burn out dan berujung stres, hobi itu berasa tidak ada artinya. Kamu tidak bisa merasakan kesenangan lagi dari hal-hal yang tadinya membuatmu senang lho. Jaga keseimbangan aktivitas kalian dan enjoy your life. Nah, itu tadi pembahasan burn out dalam belajar. Mulai dari pengertian hingga cara mengatasinya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. And see you later!